Lebih dari satu tahun jalan berlubang dan rusak parah di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Uludua, Palembang, semakin hari semakin memprihatinkan. Kerusakan jalan ini pun dikeluhkan para pengendara, khususnya roda dua. Sejumlah titik di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Uludua, dan Kecamatan Jokawaring, Palembang, lebih dari satu tahun ini mengalami kerusakan. Kondisi aspal yang mengelupas yang cukup dalam membuat para pengendara khususnya roda dua harus berhati-hati saat melintasi jalan yang berlubang tersebut. Apalagi di saat malam hari dan ditambah turunnya hujan membuat lubang yang dipenuhi air membuat para pengendara roda dua terjebak dan membahayakan pengendara itu sendiri. Dari pantauan di lokasi, ada lima titik jalan yang berlubang dan ada juga kondisi ruas jalan yang sudah mengalami kedalaman hingga 10 cm. Saini, salah satu pengendara yang setiap hari melintasi jalan Ahmad Yani ini mengatakan bahwa jalan itu sudah cukup lama mengalami kerusakan. Dirinya berharap jalan ini secepatnya dapat diperbaiki karena cukup membahayakan bagi pengguna jalan. Setiap hari lewat sini Pak? Setiap hari, karena dua kali sehari, tiga kali sehari. Ini banyak yang berlubang Pak jalan ini? Ada berapa tempat, kira-kira dua tempat atau tiga tempat dari sini ke lapu merah. Parah di sini Pak? Agak lumayan lah, lubang-lubang agak nganggu lah. Kalau malam agak kering, bapak aja maghrib. Ada yang nak potong belakangan, karena posisinya belakangan banyak ini. Ya, rusak Pak ya? Kadang-kadang banyak terjebak motor. Harapan gitu Pak? Sebagai warga gimana Pak? Sebagai warga, ya sebenarnya kalau jalan di Tasmanis, cepatnya lah dibagusi. Kalau bukan jalan lorong, jalan ini nih kan. Ada yang utama Pak ya? Iya, utama. Sesuai sebenarnya. Kalau hujan gimana Pak di sini Pak? Kalau hujan, kalau agak kuat, agak banjir separuh. Kiri jalan. Musim hujan seperti saat ini membuat jalan yang berlubang semakin parah jika tidak secepatnya diperbaiki oleh instansi terkait. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!